Halo berjumpa lagi denganku di video kali ini aku akan mereview tas Herzl Black ya untuk teman-teman yang belum melihat video unboxingnya silakan bisa Klik tombol yang ada di layar kenapa sih aku begitu tertarik untuk mereview tas ini karena harganya yang terbilang mahal yaitu Rp 1.699.000 atau dibulatkan jadi Rp 1.700.000 lah ya dengan harga segitu apa sih spesial tas ini Mari kita ulas lebih dalam nama lengkap tas ini adalah tas Herzl little america mid-volume classic backpack ya sesuai namanya tas ini berwarna hitam dengan ada sedikit warna coklat pada ikat pengamannya dan ditambah logo Herzl berwarna putih untuk memberi kesan elegan menurutku tas ini memiliki desain yang stylish dengan sentuhan kasual tas ini cocok dipakai di berbagai aktivitas serta mudah dipadukan dengan jenis penampilan apa saja di bagian depan kita dapat menemukan sebuah kantung penyimpanan kecil ya seperti tas-tas pada umumnya tapi yang berbeda dari tas ini yaitu terdapat dua alat pengaman tas ini menggunakan magnet sebagai kancing pengamannya dan pengikatnya terbuat dari kulit asli yang menambah kesan istimewa disaat membuka tas ini kita langsung disambut oleh tulisan welcome to Herzl dan dilapisi dengan bahan berwotif strip warna merah dan putih untuk akses membuka dan menutup tas ini menggunakan tali yang ditekan kedalam dan keluar tas Herzl black memiliki isi luas yang serba guna dengan kapasitas 17 liter dan ditambah dengan tempat laptop di dalamnya tempat laptopnya memiliki alas bulu halus sehingga menutup kemungkinan untuk terjadinya goresan pada laptop tas ini menggunakan material 600d polyester bahan polyester jenis ini memiliki ketahianan yang kuat mampu menopang beban berat untuk waktu yang sangat lama dan tidak mudah robek dan itu membuat tas ini berbebuk pentingan material jenis ini juga memiliki perawatan yang mudah seperti contoh dengan cara memcucinya seperti biasa dan membiarkannya segering secara sendirinya ketika aku memakai tas ini memang sangat nyaman karena bantalan di belakang tas ini memang sangat empuk tetapi ketika ingin menenteng tas ini agak membuat tidak nyaman karena pada pegangan tidak ada sepon empuk untuk membuat tangan kita tetap nyaman memegangnya overall tas Herzl little america mid volume up classic backpack memang nyaman tidak dipakai apalagi kalau sudah membuat banyak barang bawaan selain itu tampilan tas ransel Herzl yang kasual dengan gaya yang modern dan unik dapat menyempurnakan penampilan dan dengan harga yang lumayan mahal tetapi kekuatan dari tas ini dapat membantu kamu mengeluarkan biaya karena tidak perlu sering-sering mobilitas lagi akibat cepat rusak terima kasih kalian sudah menonton video review kali ini yaitu review tas Herzl apabila kalian suka silahkan klik tombol like dibawah apabila kalian tidak suka bisa klik tombol dislike dibawah jangan lupa kita tetap bersahabat dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu info-info dari tas Herzl ini sekian dan terima kasih bye sampai jumpa di video selanjutnya